Sahabat entrepreneur, salam hebat Luar biasa ya, berjumpa lagi pada video kali ini Saya akan membahas tentang 5 sisi gelap generasi milenial Anda yang generasi milenial Pasti memilikinya Oke teman-teman, bagi anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini Dan anda belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya anda bisa mendapatkan video-video berikutnya Oke? Thank you Nah, bagi anda yang nonton video kali ini Dan anda adalah generasi milenial ya Saya yakin anda perlu mengetahui Apa yang mau saya bagikan pada video kali ini Nah, bagi anda yang belum tahu Siapa sih generasi milenial tersebut ya Jadi generasi milenial adalah generasi yang lahir Antara tahun 1981 sampai 1994 Bagi anda yang nonton video kali ini Dan anda masuk dalam rentan tahun tersebut Berarti anda termasuk generasi milenial Saya pun juga sama teman-teman Saya juga masuk dalam generasi milenial Ternyata generasi yang lahir di akhir abad 20 ini Memiliki sisi gelap yang belum banyak orang ketahui Apa saja itu ya Yang pertama adalah Generasi milenial adalah generasi yang mudah Kecanduan teknologi Kenapa teman-teman? Karena saat ini ya Anda yang lahir di tahun tersebut Anda generasi milenial Saya yakin anda punya satu kecanduan terhadap teknologi Handphone, media sosial Di mana teman-teman ini menjadi satu sak adiktif ya Kalau orang pakai narkoba itu disebut sakau ya Dan anda yang menjadi generasi milenial Coba deh Perhatikan Anda bisa nggak Tidak pegang handphone atau media sosial Dalam waktu suatu hari Saya yakin anda tidak akan bisa teman-teman Karena memang teknologi sangat berkembang pesat Pada kelahiran di tahun-tahun generasi milenial tersebut Yang sangat penting di mana Banyak generasi milenial Yang banyak sekali mendapatkan dampak negatif Terhadap kecanduan teknologi tersebut Ya apalagi banyak sekali kasus-kasus ya Orang kecelakaan Karena main handphone saat berkendara Dan lain sebagainya Sehingga perkembangan teknologi ini Menjadi dua mata pisau teman-teman ya Mata pisau yang baik dan mata pisau yang buruk Kalau kita bisa memanfaatkan mata pisau yang baik ya Kita pasti akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa Dengan perkembangan teknologi yang kita alami saat ini Ya Dan yang kedua adalah Semangat belajar yang kurang Nah berbicara tentang semangat belajar yang kurang Memang ini tergantung kepada pribadi masing-masing ya Daya tangkap pribadi masing-masing juga berbeda Terus motivasi belajar tiap individu juga berbeda Tetapi yang saya mau sharingkan disini adalah Karena ya Kecanduan teknologi tadi ya Banyak teman-teman milenial saat ini Ketika mau belajar Mereka lebih banyak menghabiskan waktu Untuk berselancar di dunia maya teman-teman Atau nongkrong secara online Bersama teman-teman di dunia maya Sehingga mereka Menghabiskan lebih banyak waktu Untuk berselancar di online Dan waktunya habis Untuk hal tersebut Dan belajar mereka Waktunya terganggu teman-teman So ini adalah sisi gelap Yang banyak anak milenial belum ketahui Dan tidak sadari teman-teman Dan yang ketiga Mudah terserang hoax Atau hoax Kenapa teman-teman? Karena informasi yang datang bertubi-tubi Kita banyak sekali akses Secara online Informasi dan lain sebagainya Sangat mudah kita terima Kita buka mata bangun tidur Kita langsung buka media sosial kita Itu memang penting teman-teman Supaya kita bisa update Tetapi banyak sekali ya Pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan Yang mungkin kepentingan yang kita tahu Seperti apa kepentingan mereka Tetapi mereka berhak ya Menuliskan apapun di media sosial Dan ini yang menjadi masalah teman-teman Generasi milenial itu Adalah generasi yang menurut saya kurang bijak Jadi ada informasi mudah terpancing Mudah percaya Padahal kita tidak tahu Informasinya itu valid atau tidak Dan tingkat untuk penyebarannya sangat besar Tinggal klik share Itu sudah akan menyebar kemana-mana secara luas teman-teman So teman-teman ini sangat bahaya teman-teman Mudah terserang box Dan yang keempat Kedekatan yang berasa jauh Nah ini mungkin tidak pernah dialami oleh generasi sebelumnya Yang lahir sebelum tahun 1981 Mereka adalah generasi yang memiliki kedekatan antar teman Kerkunan Kebersamaan Tetapi berbeda dengan generasi milenial Karena coba deh Kita renungkan teman-teman Ngafe Atau makan di restoran Bersama keluarga kita Bersama sahabat kita Memang secara fisik kita merasa dekat teman-teman Karena dekat Satu tempat Betul ya Tetapi secara pikiran Kita jauh teman-teman Karena mereka Semua sibuk pegang handphone masing-masing Nah inilah salah satu sisi gelap milenial Dimana Anda harus menyadari bahwa Kedekatan itu penting teman-teman Jadi Menurut saya teman-teman Kita harus Bisa memilih tempat yang tepat Waktu yang tepat Ketika kita berkumpul dengan keluarga Teman Pastikan kita Jangan pegang handphone dulu teman-teman Karena Momen seperti ini Momen yang kita Cari Dan momen yang luar biasa Bersama orang-orang dekat Dan orang yang kita cintai Setuju teman-teman ya Dan banyak generasi milenial Yang tidak menyadari Tekan hal tersebut Ya Dan yang terakhir Yang kelima Jiwa pemikir Dan mentalnya Lemah Kenapa saya bilang seperti itu Karena saya berkaca Dengan orang tua saya sendiri Yang bukan generasi milenial Yang lahir sebelum generasi milenial Mereka itu memiliki Jiwa pemikir Yang sangat luar biasa Mereka berpikir kelas Bagaimana bisa sukses Mereka Punya mental yang kuat Ya Bekerja dengan luar biasa Etos kerjanya juga luar biasa Tetapi tidak terjadi sama generasi kita Generasi milenial Kenapa Yang kita pelajari teman-teman Bahwa generasi milenial ini Merupakan generasi yang Sudah Mendapatkan sebuah keluarga Yang secara ekonomi sudah nyaman Sehingga ada orang tua Yang merasa Anak saya ini Jangan Susah seperti saya Sehingga diberikan kemudahan Ekonomi dikasih uang lebih gampang Sehingga ada satu sifat manja Dimana sifat manja ini Mengurangi Kekuatan mental Sehingga daya juangnya itu Sangat rendah sekali Teman-teman So teman-teman ya Dari Lima Sisi gelap Generasi milenial ini Semoga Anda Yang nonton video kali ini Dan Anda generasi milenial Pastikan Anda Menyadari Memahami Mengetahui Sehingga Anda punya satu kelebihan Anda dan saya punya satu kelebihan Perkembangan teknologi sangat besar Tetapi bagaimana kita Berjalan dengan Selaras Dengan perkembangan teknologi Dan kita juga memahami Dan kita juga akan menjadi generasi yang luar biasa Sekian video saya pada kali ini Jika Anda mendapatkan manfaat Silahkan like Berikan komentar yang positif Dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di video berikutnya Dan selalu salam hebat Luar Darbiasa Terima kasih.